Hai hari ini hari ketiga Nala ada di tempat kami jadi si Nala sekarang udah mulai bisa adaptasi dengan lingkungan baru dia ya Halo Nala masih ada hising Nala tapi si Nala ini kucingnya baik jadi dia dipelihara dari umur dua bulan sama onarnya tapi pada intinya dia udah terbiasa dengan manusia jadi ketika datang di tempat saya saya bisa handle dia eh nono-nono nggak boleh Nala yuk dia masih ada hising-hising karena saya orang asing baginya ya jadi belum terlalu dekat cuman kalau serval terbiasa di pelihara dari kecil dari umur dua bulan sampai sekarang dia mau dua tahun kayak gini karena sudah terbiasa dengan manusia jadi dia tidak ada potensi menyerang atau mengusir orang si si Amur sama si Lofi si Amirnya udah si Amirnya udah maksa kawin tuh si Lofi nya tapi belum mau kamu Oh so bet-bet kawin tuh lihat si Lofi nya masih jual mahal jadi dia memang belum bener-bener mateng ya belum bener-bener siap untuk kawin sama si Amur segitulah oke Oh lihat ini cara jantan menaklukkan betinanya nih supaya mau dia dikawin itu sih gue di belakang kita pisahin dulu supaya nanti kawinnya teratur si Amur berusaha bersusah payah mencari celahnya supaya si Lofi nya dia takluk ya si Amur si Amur Masih terus Berupaya ayo terus mur Jangan kalah sama cewek Jadi kalau betinanya belum takluk Sama jantannya dia Sampai kapan pun belum kawin Kalau karakal memang Perkawinannya agak ribet Karena di karakal itu Yang dominan itu betinanya justru Nah ini Amur lagi coba Lebih dominan Tuh si Gwen yang di belakang Juga betina Sama si Gwen juga kalau dideketin si Amur Mau diajak kawin Masih jual mahal Ayo jangan nyerah Amur Kita balik lagi Eh eh Ngapain kamu naik-naik valet Valet kalau naik-naik Valet Turun turun Nanti kamu jatuh patah lagi Nala udah mulai makan rumput Jadi nanti Nala Kita mau coba Keluarin ke area lepas Supaya dia bisa lari-larinya Lebih luas dan Makanin rumput Karena disini rumputnya terbatas Karena dia perlu banget rumput nih Untuk bantu Pencernaannya Jadi supaya dia hairball Ya Nala ya Nala Apa ya Ya keberanian pasti Kita harus firm Kalau mau piara Kucing hutan Afrika ini Kita gak boleh ada keraguan sedikitpun Karena kalau kita menunjukkan rasa ragu Kucingnya tahu Kalau kita takut Teraku ragu Jadi kita gak boleh terintimidasi Sama kucingnya Jadi kita harus Apa namanya Harus firm Jangan menunjukkan rasa takut Ya kalau ada kecakar Ya itu resiko Konsekuensi dari kita Memelihara kucing hutan Afrika ini Apa Nala Oke Wah dia mulai Makan rumput sebelah sini Mur udah nyerah Mur Si Mur udah nyerah Nanti dia akan berusaha lagi Susah Pak ya Nala Apa Apa Iya Lumayan hari ini cerah ya Mataharinya bagus Nah jadi kalau Kita ketemu Serval Yang udah besar Dan kita baru ketemu dia Walaupun dia jinak Sama owner lamanya Jadi kita gak bisa Apa ya Buru-buru Terburu-buru Untuk Untuk bisa dia jinak Sama kita Atau dekat dengan kita Jadi ada proses Ada waktu ya Jadi Enggak Apa namanya Enggak Ujuk-ujuk Dia dalam waktu Satu jam Atau seharian Dia bisa dekat sama kita Enggak Butuh proses ya Kita butuh kesabaran Jadi kalau menjinakkan mereka Karena kita orang asing Itu ada Mekanismenya Dan itu gak bisa Terburu-buru Jadi kita harus ada kesabaran Tapi si Nala ini Gak bakal lama lagi Dia akan dekat sama saya Tuh si Palet Lihat Naik-naik aja Nala Kemana Tuh siap Palet Palet Bangor Ya Nala ya Ya jangan Jangan hising Tenang ya Oke Nala Pintarnya Oh Lu main Keluar Kamu Nala Masih Murang Maring Itu gerak Si Palet Waktah Dih Sama si Luna Apa Enggak Pipi mah gak mau ngapa-ngapain Ya Nala Nala Eh Eh gak boleh marah-marah Enggak boleh Eh gak boleh hising Enggak ada yang hising disini Ya Nala Iya Enggak boleh Enggak boleh hising Waduh Waduh Si Nala Mukanya kayak si Vici Nala Nala Tuh liat Sepalet Di belakang Naik Naik Manjat Manjat tuh Kayak Sapidermen Sepalet Eh Valet Valet Duh Sepalet Bang gak ada takutnya Eh Tuh Sepalet Ampun Ampun Sepalet Nala Nah Dia udah makan rumput Terus muntah Jadi gunanya rumput Itu ya Pernay Memancing Si kucing servalnya Jadi hairball Nah hairball itu penting Buat dia ya Supaya bulu-bulu yang Tertelan Atau ada di Tenggorokan dan pencernaannya Dibantu keluar oleh si rumput itu Jadi kan dia suka grooming Nah kalau waktu grooming itu Dia jilatin tubuhnya Eh Apa Banyak bulu yang tertelan Nah bulu yang tertelan itu kan gak bisa Dibuang lewat kotoran Atau lewat pupanya Jadi harus dipancing dengan muntah Nah ketika muntah Dia mengeluarkan Rumput Beserta busa-busa ya Dan bulu-bulu yang tertelan olehnya nih Bulu-bulunya itu yang warna-warna coklat tuh Nah ini nih Ini tuh kumpulan bulu-bulu Yang tertelan ketika dia grooming ya Nah jadi kita wajib Kalau punya kucing serval atau karakal di rumah Kita harus bawa dia ke ruangan outdoor Yang ada tanah dan rumputnya Supaya dia bisa makanin rumput Jadi kucingnya tetap sehat Gitu perenai Bye Wanda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa